Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel mulai sejarah dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri kali ini masih tetap berjudul teror hantu sudal polong memasuki part yang keempat yaitu part yang terakhir ya teman-teman yuk langsung saja daripada kita lama-lama daripada kita penasaran bagaimana akhir dari kisah ini mari kita langsung saja menuju akhir dari kisah ini perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera semulai setelah dinda merasa agak baikan wanita itu menceritakan apa yang baru dialaminya ia mengatakan ada sosok wanita yang menyeramkan datang ke rumahnya astagfirullah kenapa kamu juga dihantui seperti itu tanya brian aku juga gak tau mas isah dinda brian mengelan nafas kemudian memikirkan sesuatu akhirnya pagi-pagi sekali pria itu memutuskan untuk membawa dinda pergi ke rumahnya dulu lilis dan juga dion menyebut wanita itu yang terlihat bocat dinda untuk sementara kamu tinggal disini aja dulu pinta dion iya mbak dinda tinggal disini saja biar aku ada yang ngajarin belajar celotuk vita idih ada maunya jibir brian akhirnya dinda tidak bisa menolak permintaan mereka semua ian nanti kamu bersihkan kamar ibu ya biar dinda tidur disana yakin din kamu gak takut tidur sendirian apa perlu aku temenin celotuk brian dasar masum kamu udah telat weh berangkat sana pinta brian pada adiknya itu dion dan juga lainnya dinda hanya menggeleng melihat kelakuan mereka berdua vita pun segera pergi ke sekolah pria yang sedang merapikan kamar milik ibunya dulu dinda ikut membantunya din serius nih gak mau ditemanin belum halal mas sahur dinda sembari tersenyum kecil yaudah ayo mau kemana tanya dinda keherana ya mau halalin kamu lah celotuk pria itu mas ini bercanda mulu deh aku serius din ujar prian sembari memegang kedua tangan wanita itu ahem ahem lilis berdehem saat memasuki ruangan itu mereka berdua jadi salah tingkah maaf ya gak kutup gitu dulu ujar lilis kami gak ngapa-ngapain kok mbak bantah dinda sembari menahan mal ini ada es melon diminum dulu ya kalian mesti capek ujar lilis mereka berdua berhenti pekerja dan menikmati minuman buatan lilis tiba-tiba ponsel milik dinda berbunyi itu panggilan dari anton iya mas anton kamu baik-baik aja kan din aku dengar semalam kamu masuk rumah sakit aku cuma syoko sekarang udah lebih baik mau kutemani kamu di rumah din gak usah mas mulai hari ini aku tinggal di rumahnya mas brian apa jadi gitu ya kalau gitu berhati-hatilah setelah satu minggu kembalilah ke sekolah iya mas terima kasih dinda mengakhiri panggilan itu anton meremas benda pipih yang ada di tangannya ia merasa sangat kesal mendengar bahwa dinda sekarang tinggal di rumahnya brian sok perhatian banget ya jipir brian yang mendengar semua perbincangan dinda dan anton tadi emm kan dia kepala sekolah terus aku pegawainya pastilah khawatir kalau aku kenapa-napa sanggah dinda hubungan kepala sekolah sama pegawainya gak gitu-gitu amat kali jipir bria itu dinda malah tersenyum mendengar perkataan brian barusan kok malah ketawa emang ada yang lucu mas brian kalau lagi cemburu tuh lucu celetuk dinda eh siapa yang cemburu sanggah brian udah-udah kok malah jadi packing sama tikus bertengar mulu yaudah ayo ngerja lagi perintah lili sepada pasangan yang masih labil itu mah yang jadi tikusnya siapa celetuk lili yang sedari tadi berkelantungan di kaki ibunya dia nih teriak brian dan juga dinda sembari saling menunjuk lili hanya menggeleng melihat kelakuan mereka sore harinya brian mengantar dinda pulang ke rumah niatnya untuk mengambil pakaian dan peralatan lain mas tunggu disini sebentar ya aku mau ngepacking barang-barang dulu pintar wanita itu dinda masuk ke kamarnya sedangkan brian melihat-lihat isi toko lukisan yang berada di samping rumah tersebut semilir angin yang berasal dari celat jendela yang sedikit terbuka tampak menerbangkan beberapa kain penutup lukisan di ruangan itu brian tertarik brian tertarik untuk melihat salah satu lukisan yang ada di ruangan itu kok lukisan ini ngelupas ya guma brian yang melihat lukisan tersebut mulai retak saat menyentuh lukisan itu bahwa brian terasa sakit loga dimana dia digigit sundil polong dulu mulai memerah namun brian itu makin penasaran dan langsung menarik lukisan yang terkelupas itu dengan cepat terlihatlah ada sebuah foto di sana ah rinti pria itu menahan sakit ternyata itu foto harun yang pada saat itu saat masih muda brian juga melihat kedua orang tuanya berdiri di samping harun dan ada sepasang suami istri yang wajahnya dicoret-coret brian merasa ada yang aneh dengan lukisan itu dari arah belakang brian itu sosok sundil polong sudah siap mencengkramnya tangannya mengeluarkan kuku yang panjang brian memijat-mijat bagian bahu yang masih terasa sakit sosok itu mendesis dan sudah siap menggigit pria pria dikagetkan dengan sentuhan tangan di bahunya astagfirullah dinda bikin kaget aja kamu ucap pria sebagai mengatur nafasnya yang terengak-engak mas ngapain disini tanya dinda yang sedari tadi mencari pria itu cuma jalan-jalan kok oh ya kamu tau kedua orang yang ada di lukisan ini gak din dinda melihat lukisan yang sudah terkelpas itu eh disini ternyata aku sama ayahku udah nyari lukisan ini lama banget kok bisa disini ya aku gak kenal sama mereka berdua mas karena dulu masih sangat kecil aku jelas wanita itu pria menatap ke lukisan itu lagi terlihat seorang anak kecil yang digendong disana nanti mengapa pria itu merasa tau lukisan itu ada sangat pautnya dengan semua peristiwa yang terjadi saat ini terus kenapa dua orang ini wajahnya dicoret tanya berian kata ayah dulu mereka semua teman ya teman baiklah namun suatu hari ada masalah diantara mereka sehingga membuat perdebatan ibuku marah-marah dan juga mencoret wajah mereka tapi aku gak tau masalahnya apa mas jelas dinda pria meminta lukisan itu untuk dibawa ke rumahnya dinda pun memperbolehkannya sesamanya di rumah pria meletakkan lukisan itu di gudang tempat ia sering lukis ia berdiri menatap ke lukisan itu ia sangat penasaran dengan kedua orang yang berdiri di samping kedua orang tuanya dion melihat adiknya melamun di depan lukisan kemudian mengambil pria itu ian dari mana lukisan ini tanyanya eh dari rumahnya dinda mas bukannya ini kedua orang tuamu ya iya bener mas kenapa apa ada yang salah tanya dion yang melihat wajah pria sedikit bingung aku penasaran mas sama kedua orang ini perasaanku mengatakan mereka ada sanggut pautnya dengan kejadian yang kita alami selama ini jelas pria dion juga penasaran dengan kedua orang yang wajahnya dicoret namun ia baru ingat kalau foto itu pernah ia lihat sebelumnya dimana mas dion pernah lihat foto ini aku juga lupa sebentar aku ingat-ingat dulu saw dion dion pergi ke kamar ibunya ia ingat betul ada sebuah album foto keluarganya yang disimpan sang ibu brian ikut membantu mencari album tersebut mereka akhirnya menemukan album itu di dalam sebuah kotak yang terletak di bawah rancak semoga di dalam album ini kita bisa menemukan jawabannya wajah prian dengan penuh harap prian melihat album foto itu satu persatu mendadak ia seperti mendapatkan penglihatan kedua orang tuanya harun dan juga dua orang yang di foto tersebut terlihat sedang berpinjang-pinjang ian teriak dion dan mengagetkan pria itu iya mas ada apa mas apakah kamu menemukan sesuatu belum prian melihat sebuah foto yang sama persis dari album itu ia bisa melihat dengan jelas wajah kedua orang yang tadi dicoret-coret itu wajah itu sama seperti yang ada di penglihatannya barusan namun tetap saja ia tidak bisa mengenali siapa kedua orang itu ia bertanya pada dion tetapi kakaknya juga tidak mengenal mereka beberapa hari kemudian terlihat dion bersama prian sedang berjalan ke gudang ngapain ngajak aku kesini mas tanya prian penasaran dion tidak menjawabnya malah menyuruh pria itu membantu membuka kain berwarna biru yang menutupi sesuatu saat dibuka prian pun tergajut mobil siapa ini mas mobil ayah kamu beliau yang menitipkannya disini sahuh dion kok mas bisa tahu ibu yang ngomong tapi mobil ini perlu diservis karena dibiarkan begitu lama ini kuncinya ujar dion seraya memberikan kunci mobil pada adiknya makasih mas sahut prian terus nyimpu terima kasih hari itu juga prian memanggil orang yang bekerja di bengkel untuk datang ke rumahnya orang itu memperbaiki mobil yang terlihat sudah tua tersebut dinda yang melihat ada mobil baru di depan rumah datang menghampiri mobil siapa cipir dinda sembari tersenyum malu pagi harinya prian mengantarkan vita ke sekolah menggunakan mobil milik ayahnya kebetulan sekali dinda juga akan ke sekolah untuk mengambil beberapa tugas maka mereka bertiga berangkat bersama emangnya mas ian bisa nyetir awas kalau sampai nabrak ancam vita udah tenang aja pegangan yang kuat kita meluncur buca pria itu sembari menyalakan mesin mobil di perjalanan prian mengendari mobil itu dengan sangat pelan hingga membuat vita sangat marah tuh kan tau gini aku naik taksi aja mas ini udah amri telat tau catus vita seraya menyalangkan tangan di depan dada sabar nabak bantah prian mendadak seorang wanita tiba-tiba melintas di depan mobil itu begitu saja membuat pria itu terkejut dan langsung mengijak remnya prian mendapatkan penglihatan seorang wanita yang perutnya buncit baru saja ditabrak oleh mobil hingga wanita hamil itu tergeletak di tengah jalan tubuhnya bersimba darah mas ian mas teriak dinda sembari menepuk bau pria itu prian tersentak kemudian menetap kepada dinda kok malah bengong mas apa ada yang salah oh enggak kok sawt prian yang tidak ingin membahas tentang penglihatannya barusan akhirnya mereka tiba di sekolah dinda dan juga vita turun dari mobil dan langsung ke gedung bertingkah tiga itu prian pun kemudian segera pulang karena harus menjaga lelis dan juga keponakannya malamnya prian memutuskan untuk tidur sambil mendekat album foto milik ibunya ia berharap akan mendapatkan petunjuk saat tidur nanti akhirnya prian benar-benar mendapatkan penglihatan lagi ia melihat ayahnya sedang berargumen dengan seorang wanita aku enggak peduli mas pokoknya kita harus menikah pinta wanita tersebut bernama Ernie itu aku enggak bisa Er kamu tahu sendiri bukan beberapa hari lagi aku juga akan menikah belak pria bernama Anjas Mara yang tidak lain adalah ayah dari prian jika mas tidak mau menikahiku aku akan menghancurkan pernikahan kalian mas ancamnya Anjas kemudian berusaha membucuk wanita itu agar tidak membuat masalah pria itu berjanji pada sangka kasih setelah mendapatkan harta dari wanita yang akan dinikahinya ia akan segera kembali kepadanya akhirnya wanita itu menyetujuinya berharap lelaki yang dicintainya itu tidak akan berbohong Anjas pun pergi dari rumah wanita itu pada saat itu Ernie sedang mengandung anak dari Anjas wanita itu dengan setia menunggu kedatangan pria yang dicintainya namun Anjas tidak kunjung datang hingga akhirnya Ernie memutuskan untuk pergi ke rumah pria itu tinggal betapa terkejutnya Ernie melihat Anjas sedang membelai perut istrinya yang membuncit ia sakit hati melihatnya padahal Ernie adalah wanita yang pernah dicintainya terlebih dahulu hujan lembah disertai petir menggelegar Ernie duduk sendirian di rumah sembari menahan kemarahannya namun hari itu ia tidak sanggup lagi membendung semua masalahnya ia ingin pergi menemui Anjas dan istrinya sebelum pergi wanita itu sempat menelepon seorang pria yang selalu peduli padanya pria itu sempat melarangnya menyuruh wanita itu untuk menunggunya sampai datang namun Ernie sudah sangat emosi dan tidak mendengarkan perkataan pria itu kemudian ia berlalu pergi ke rumah Anjas Ernie sudah hampir sampai ke rumah Anjas namun dari arah lain sebuah mobil melintas Anjas yang berada di dalamnya melihat Ernie sedang berjalan entah mengapa pria itu berpikir jika saja wanita itu tidak ada di dunia ini pasti hidupnya akan lebih baik setan sudah merasuki pikiran Anjas kala itu dengan gelap mata pria itu melaju dengan cepat kemudian menabrakkan mobilnya ke tubuh wanita yang sedang berbadan dua tersebut Ernie bersimba darah tubuhnya pun dikuyur air hujan dari selangkangan kaki wanita itu keluarlah darah Anjas membawa wanita itu pergi ke rumah Nyai Suti seorang dukun beranak Anjas kemudian menyuruh wanita itu untuk mengeluarkan janin yang ada di dalam perut Ernie usia kehamilannya baru tujuh bulan jika janinnya dikeluarkan mereka berdua bisa mati begitulah sangga Nyai Suti namun Anjas tetap bersikeras akhirnya Nyai Suti melakukan apa yang diperintahkan oleh pria itu setelah janin berkelamin perbon itu dikeluarkan nyawa Ernie tidak bisa diselamatkan begitu pun bayi yang ada di tangan Nyai Suti bagaimana ini tanya Nyai Suti dengan penuh cemas kita kebur saja mayatnya lagi pula tidak akan ada yang tahu usul Anjas dengan berat hati Nyai Suti menguburkan bayi dan juga janasa Ernie di suatu tempat mereka berharap tidak akan ada orang yang melihat kejadian tersebut namun mereka salah seorang pria yang memang tahu tentang hubungan Ernie dan Anjas ikut menyaksikan semua peristiwa tersebut pria itu segera berlari tidak tentu arah ia menangis karena wanita yang selama ini disukainya mati dengan mengenaskan ia berjanji akan membalas semua perbuatan mereka yang telah membunuh Ernie pria terbangun dari tidurnya pria itu menangis terisak-isak ia tidak menyangka bahwa ayahnya sendiri sanggup melakukan hal yang sangat kecil seperti itu kini ia menyadari kenapa hidupnya bisa seperti itu itu ya karena masa lalu ayahnya pria bingung harus bagaimana lagi ia mencoba menelepon ustad Yusuf namun ponselnya masih belum aktif padahal pria sangat ingin bertemu dengan beliau hari itu Dion izin tidak ke kantor karena harus mengantarkan istrinya memeriksakan kandungan yang kian hari kian membesar Vita sudah berangkat ke sekolah sedari pagi terlihat pria sedang di gudang bersama Lily pria sedang mewarni kaligrafi gadis ciri itu berjalan sembari melihat beberapa lukisan di sana mendadak bola yang dipegang gadis itu pun menggelinding ke depan subah lukisan kemudian sepasang tangan perona hitam keluar sembari mengambil bola milik Lily Om Ian polaku diambil tuh selatu gadis jelik itu namun pria tidak menghiraukan perkataan keponakannya iya masih sibuk mewarnai sedangkan pikirannya entah pergi kemana merasa tidak dihiraukan Lily pun berjalan untuk mengambil bola dari tangan yang berwarna hitam itu tiba-tiba sepasang tangan lain yang agak besar langsung meranggul pundak Lily Om Ian teriak Lily ketakutan kemudian menjatuhkan bola itu lagi pria yang tersentak karena teriakan Lily ia menengok dan melihat keponakannya berdiri di depan lukisan yang ia ambil dari rumahnya Dinda pria itu berjongkok sembari mengambilkan bola milik Lily ini bolanya cuman jatuh kok mendadak keluarlah sesosok wanita berwajah hancur dari dalam lukisan yang berada di belakang tubuh prian Lily terkejut sembari menutup matanya Om Ian itu tantenya serem banget Lily takut Isaac gadis jelik itu sembari bersembunyi di balik badan prian prian berbalik tetapi tidak menemukan apapun yaudah yuk kita main di luar aja pinta prian lalu menggiring kepenakannya itu di tempat lain Dinda sedang membantu Lily memasak sayur ini udah habis din aku ke gudang dulu ya ujar Lily gak usah biar aku aja mbak saw Dinda kemudian bergegas ke gudang tempat penyimpanan makanan wanita itu mengambil beberapa sayuran disana netranya melihat sekeliling ruangan itu tampak gelap dan juga senyap sekelpat bayangan baru saja berlalu melewati rak penyimpanan makanan bulu kutuknya berdiri seakan ada seseorang yang sedang mengawasinya kok jadi merinding gini ya guma wanita itu yang masih terus mengambil sayuran mendadak terdengar cekikikan anak kecil dari sebuah pintu Dinda merasa penasaran kemudian mengambil pintu tersebut saat ia membuka pintu itu hanya berisi tempat mesin cuci dan peralatan mandi lainnya ia kemudian berbalik wah Dinda tergajut karena melihat sesosok wanita berwajah hancur sudah berada di belakangnya sosok itu langsung mencekik leher Dinda hingga wanita itu tidak bisa meminta bantuan Lillis Lillis merasa Dinda terlalu lama mengambil sayuran kemudian wanita yang sedang ambil itu berjalan ke arah gudang cairan berwarna merah terlihat mengenangi seluruh lantai karena tidak hati-hati Lillis terpleset oleh cairan tersebut oh rinti Lillis karena kesakitan mama teriak Dion yang sempat melihat istrinya terjatuh pria itu melihat bercak darah dari selangkangan istrinya prian dan juga Lillis juga ikut datang menghampiri mbak Lillis kenapa ini tanya prian ikut semas aku akan membawanya ke rumah sakit Ian tolong jaga Lillis sebentar pindah Dion Dinda masih di kudang rinti Lillis dan kemudian sembari menahan sakit iya mbak biar aku yang melihatnya saud prian papa mau kemana tanya Lillis cuma keluar sebentar kok nanti papa beliin coklat ya Lillis hanya mengangguk cepat prian pergi ke gudang kemudian membuka pintu gudang yang tidak terkunci itu betapa kagetnya dia melihat Dinda sudah terkapar di lantai Dinda teriak pria itu sembari mengambiri wanita yang disukainya untungnya Dinda masih bernafas namun wajahnya begitu sangat pucat tanpa berpikir panjang prian segera membopong wanita itu keluar Dion ikut heran sekali melihat keadaan Dinda akhirnya kedua wanita itu dilarikan ke rumah sakit saat saat di sekolah Vita sedang berolahraga bersama teman-temannya namun entah mengapa ia selalu melihat seorang wanita berbaju putih sedang mengawasinya dari balik pohon eh kalian lihat wanita di belakang pohon itu gak tanya Vita pada teman-temannya namun teman-temannya menggeleng Vita merasa aneh kenapa hanya dia yang bisa melihat wanita itu ia pun tidak ingin mempermasalahkannya dan pura-pura ruang ganti suasana sudah sepi teman-temannya sudah kembali ke kelas Vita tadi merasa perutnya mual jadi dia ke kamar mandi dulu ia segera bergegas mengganti baju suara seperti seorang sedang mencakar tembok terdengar sangat keras sekali Vita tersentak lalu melihat sekeliling suasana hening tidak ada siapapun disana kok serem banget sih gumpang Vita yang mulai ketakutan mendadak dari arah kakinya seperti ada sesuatu yang merangkap naik ke atas Vita bisa melihat sesosok bayi yang badannya bermuran darah senang melotot dengan matanya yang hancur sebelah wah Vita berteriak kemudian bergegas keluar dari tempat tersebut ia menabrak beberapa orang di luar ruangan itu setelah meminta maaf ia segera kembali ke kelas nafasnya masih terengah-engah karena mengingat sesosok yang mengerikan tadi sampai sebuah pesan membuat matanya terbelalak prian memberitahu adiknya itu bahwa dinda dan juga lili sedang dirawat di rumah sakit sekarang dokter sudah memeriksa kedua wanita itu untunglah benturan di perutnya lili itu tidak terlalu begitu parah jadi bayi yang dikandungannya masih bisa selamat namun ia harus menjalani operasi karena bayi itu harus lahir prematur sebelum waktu kelahirannya sedangkan dinda masih terbaring lemas dari leher wanita itu terlihat bekas cekikan berwarna hitam prian bertanya pada dokter yang membuat wanita itu jatuh pingsan namun dokter tidak bisa memastikan dengan jelas prian duduk termenung di kursi sembari menunggu dinda si human vita juga sudah datang untuk menjaga lili dion dengan sabar menunggu sang istri untuk si human prian merasa putus asa ia merasa sangat bersalah kepada semua orang apalagi terhadap dion dan juga orang-orang yang berada di sekitarnya tidak teriak dinda tiba-tiba hingga mengagetkan prian yang ada di samping ranjangnya dinda kamu sudah bangun syukurlah kumam pria itu merasa lega sembari memeluk wanita yang dicintainya itu apa yang terjadi padaku mas bagaimana aku bisa ada di rumah sakit tanya wanita itu dengan keheranan kamu pingsan di gudang din lalu aku segera membawamu ke rumah sakit apa kamu tidak mengingat sesuatu sebelum kamu jatuh pingsan dinda terdiam lalu kemudian mulai mengingatnya namun ingatannya hanya pada makhluk yang mengerikan itu dinda mengaratkan keenggamannya pada langan brian sembari melihat sekeliling wajahnya terlihat cemas ia takut makhluk itu masih mengikutinya tenanglah aku ada disini aku tidak akan membiarkan siapapun melukai mudin ucapan brian seraya membelai rambut wanita itu mendengar perkataan pria itu dinda merasa lega brian sudah menyiapkan bubur yang ia beli di bawah rumah sakit tadi dengan sabar pria itu menyuapi dinda wanita itu tersenyum menatap pria yang sangat menyayanginya itu mas ian panggil dinda dengan lembut iya kenapa tentang perasaan mas ian wanita itu tamak enggan mengatakannya pria tersenyum sembari memegang tangan wanita itu setelah semua masalah ini selesai aku janji akan segera menikah mudin ucar pria itu terang terangan kenapa buru buru mas ya karena aku ingin segera menjagamu dan merawatmu dengan lebih baik lagi ucar pria dengan bersungguh sungguh makasih mas sahut dinda tersenyum manis pada pria pria menyuruh dinda untuk istirahat lagi agar kondisinya semakin membaik ia membelai rambut wanita yang kini menjadi kekasihnya itu sampai dinda mulai tertidur tetesan tetesan air air mata tiba-tiba berlinang di pipi pria itu ia merasa bersalah dan tidak ingin jatuh kurban lagi pria itu pergi ke atap rumah sakit kemudian berteriak teriak keluar kamu maluklah Nat jangan lukai orang-orang yang kusayangi akulah yang kamu inginkan keluarlah teriak pria itu dengan murga pria bersungkur sembari menangis angin dingin berembus dengan kencang seolah-olah sesuatu telah datang sesosok sundel polong yang bajunya berumuran darah terbang mendekati pria pria itu tersentak karena kedatangan sosok yang mengerikan itu lakukan apapun padaku tapi jangan lukai mereka semua mereka tidak bersalah ucap pria hi hi suara sosok itu yang tertawa dan muncul dengan wajahnya yang hancur rinti pria tiba-tiba karena merasa sakit di bagian bukungnya luka yang ia dapat dulu mulai memerah mata pria itu berubah menjadi merah seakan sesuatu sedang merasukinya sudal polong melangkah mendekati pria kemudian melilit leher pria itu dengan usus yang mencuntai di perutnya pria merontah-rontah ingin melepaskan cekikan itu namun asap putih yang lebat malah menutupi tubuhnya hingga pria itu menghilang dari sana di tempat lain ustad yusuf baru saja menginjakan kakinya di bandara ia langsung membuka ponsel yang selama ini disimpan di dalam tasnya begitu begitu banyak panggilan dan pesan yang menghiasi layar benda pipi tersebut namun salah satu pesan yang dikirimkan oleh pria sempat membuat mata pria itu terjengang jika pak ustad sudah membaca pesan ini mungkin saya sudah berada di surga bersama kedua orang tua saya terima kasih atas semua ilmu dan pelajaran berharga dari pak ustad untuk saya selama ini saya sudah menganggap pak ustad seperti ayah saya sendiri maafkan semua kesalahan saya selama ini dari prian setelah membaca pesan itu ustad yusuf langsung bergegas ke rumah prian di perjalanan ia menelepon prian beberapa kali namun tidak ada sautan sama sekali ustad yusuf kemudian menelepon dion namun dion tidak tahu keberadaan adiknya itu ia juga menceritakan apa yang terjadi pada keluarganya pagi ini ustad yusuf segera datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan mereka semua betapa terkejutnya beliau saat melihat keadaan dion peserta keluarganya apa yang sebenarnya terjadi dion tanya ustad yusuf dion menceritakan dari awal sampai akhir beliau tidak menyangka bahwa sutina sudah pergi ke ramadullah saat ia berada di mekah tidak pernah sekalipun ia membuka ponsel karena kesibukannya di tempat tersebut maafkan atas kedatanganku yang terdapat ini ujar pria tua itu dengan liri tidak mengapa pak ustad sekarang yang penting kita harus mencari keberadaan prian minta dion terlihat seorang pria terduduk di sebuah kursi dengan bajunya yang berumuran darah dan biur siraman air langsung mengagetkan pria yang terduduk lemas itu dimana aku tanya prian kebingungan selamat datang dengar kamu ujar pria lain yang berkumis tipis kamu siapa apa kesalahanku padamu lepaskan aku lepas teriak prian memberontak rindu prian tiba tiba makin kamu berontak luka itu akan membunuh mu ancam pria itu yang tidak lain adalah direktur di perusahaan dion bagarja sosok sundel bolong berdiri tepat di samping prian dari perut wanita itu keluarlah bayi berbadan merah yang sangat Mereka tidak ada sanggut pautnya Dengan masalah ini Isak Briyan Mau jadi pahlawan kamu ya Bayi berbadan merah itu Langsung merangkak ketubu Briyan Kamu memang pantas mati Ucap Zaino Sundil bolong mengeluarkan usus Dari dalam perutnya Kemudian benda itu mengelihat ketubu Briyan Usus itu seakan mencekik leher Briyan Hingga kehabisan hafas Bayi berbadan merah tadi Ikut mengeluarkan taringnya Kemudian menggigit tubuh Briyan Yang sudah lemah itu Wah Teriak Briyan Menahan kesakitan Tidak Dinda bangun dari tidurnya Napasnya terengengah Karena melihat Briyan disiksa seperti itu Dalam mimpinya Mas Ian Mas Dinda memanggil namanya Beberapa kali Namun pria itu seperti sudah menghilang Entah kemana Vita yang mendengar teriakan wanita itu Segera menghampiri Mbak Dinda sudah bangun Fit Dimana mas Ian Kenapa ia tidak disampingku Dimana dia Fit Isak Dinda Dia merasa sangat cemas Ustadz Yusuf dan Dion ikut masuk Kedalam ruangan tersebut Dinda Kenapa kamu menangis seperti ini Tanya Dion Aku bermimpi Mas Ian sedang dalam bahaya Aku takut dia kenapa-napa mas Isak wanita itu Bagaimana Pak Ustadz Apa yang harus kita lakukan Tanya Dion Tenanglah Aku akan membantu kalian Tapi sebelumnya Aku ingin bertanya kepada kalian Apa Briyan mengatakan sesuatu Tentang kematian kedua orang tuanya pada kalian Semua orang menggeleng Beliau mengelai nafas sangat panjang Sepertinya sudah saatnya Aku menceritakan semua ini Kuharap kalian Tidak membenci Briyan Karena ia tidak terlibat Sama sekali dengan masalah ini Ujar Ustadz Yusuf Mereka semua kemudian Mendengarkan Ustadz Yusuf Bercerita Beliau menjelaskan Akar permasalahan Yang dihadapi Briyan sekarang Ayah Briyan melakukan Kesalahan yang sangat fatal Di masa lalu Mungkin itu sebabnya Ada orang yang dendam Kepada Briyan Namun Ustadz Yusuf Juga tidak tahu Siapa dalang dibalik Semua masalah tersebut Berarti ada orang yang Sengaja mengirim Malum itu Untuk melukai kami Pak Ustadz Tanya Dion Itu benar Karena sejatinya Tidak ada setan Yang mampu melukai manusia Pasti ada Seseorang dibalik Semua itu Ujar Pak Ustadz Yusuf Mereka semua Terlihat berpikir Menderak percakapan Mereka terhenti Karena dua orang Tiba-tiba masuk Ruangan tersebut Dinda Bagaimana ini bisa terjadi Padamu nak Tanya Anita Pipiknya Dinda Pipik Paman Kok bisa tahu Aku ada disini Aku yang menelpon mereka Din Saudian Iya Paman tadi Pagi itu kan Bertanya pada Dian Tentang kabarmu Karena setelah Pindah rumah Kamu tidak menghubungi Paman lagi Ujar pria Bernama hari itu Maaf Paman Ujar Dinda Dengan lirih Akhirnya Dian memutuskan Untuk mencari Prian Bersama Ustadz Yusuf Pria itu Meminta bantuan Pada hari Untuk Menjaga keluarganya Dian Berpamitan Kepada Lilis Yang sedang Didampingi Oleh Vita Dan juga Lili Bapak mau kemana Jangan lama-lama Perginya Pintar Lili padanya Iya sayang Bapak akan cepat pulang Dan berkumpul lagi Kok dengan kalian Ujar Dian Hati-hati Pah Ku harap kalian semua Bisa selamat Dan membawa pria Kembali Saud Lilis Mendoakan suaminya Dian mengecup Gending istrinya Sebagai tanda Perpisahan Kemudian pergi Bersama Ustadz Yusuf Mereka berdua Keluar da Di rumah sakit itu Sekarang Tujuan kita Kemana Pak Ustadz Kita ke rumah Kamu dulu Dian Kurasa ada sesuatu Yang bisa menjadi Petunjuk disana Dian mengangguk Lalu segera Bergegas pulang Ke rumah Sesamanya Di depan rumah Berlantai dua itu Ustadz Yusuf Menghentikan langkahnya Kenapa Pak Ustadz Astagfirullah Aura jahat Di rumah ini Begitu kuat Aku bisa melihat Awan hitam Mengelilingi seluruh Rumah ini Apakah Maluk itu ada Di sini Pak Ustadz Tanya Dian Seraya melihat Kesekeliling Sepertinya Kita bisa menemukan Brian melalui rumah ini Ayo kita harus mencari sumber Dari aura jahat ini Pintar Ustadz Yusuf Sembari melangkah Kesamping rumah Mereka berhenti Di depan pintu Ruangan apa ini Ini tempat Melukis kaligrafi Yang biasa digunakan Oleh Brian Pak Ustadz Aura jahat itu Berasal dari dalam ruangan ini Buka pintunya Dion kemudian Membuka pintu ruangan itu Mendadang angin yang Entah dari mana Menerbangkan semua Lukisan-lukisan yang ada Di ruangan tersebut Ustadz Yusuf berdoa Hingga membuat Angin itu Berhenti bertiup Sebuah lukisan yang masih Berdiri kokoh Terlihat dikelilingi oleh Asap hitam Ustadz Yusuf Mendekat ke depan Lukisan tersebut Jadi ini sumbernya Benarkah Pak Ustadz Jadi lukisan ini Akan membawa kita Ke tempat Brian berada Benar Apakah kamu sudah siap Kita akan masuk Melalui lukisan ini Ujar Pak Ustadz Dion kemudian menganggup Kemudian kedua tangan mereka Menyentuh permukaan lukisan tersebut Dengan menyebut Nama Allah SWT Ustadz Yusuf Dan Dion Bisa masuk ke dalam Lukisan itu Sekejap saja Mereka seperti Tertelan ke dalam Lukisan tersebut Saat mereka Membuka matanya Hanya kekelapan Yang melihat mereka Ataupun yang mereka Lihat tentunya Hati-hati Dion Mereka bisa ada Dimana-mana Pindah Ustadz Yusuf Iya Pak Ustadz Sebuah ruangan Tiba-tiba Terjadi getaran Sepertinya Ada gempa Atau mungkin yang lainnya Seorang pria tersentak Ia segera bangun Dari posisinya Siapa yang berani-beraninya Datang ke tempatku ini Cari mati mereka Empat pria itu Sambela Dion Dan Ustadz Yusuf Di sebuah rumah Dari luar bangunan itu Dipenuhi tengkorak Yaitu tengkorak Hewan-hewan buas Yang digantung Di sekitaran rumah Serem banget rumahnya Siapa yang hidup Di tempat seperti ini Gumam Dion Eh sudah Ayo kita masuk Maka Kita akan Segera tahu Mereka berdua Ingin melangkah maju Namun Sesosok wanita Yang perutnya berubang Sudah menyambutnya Ustadz Yusuf Ingat betul Dengan wajah Wanita itu Sosok itu Yang dulu membunuh Kedua orang tuanya Brian Kenapa Ia bisa kembali lagi Untuk menundut balas Padahal jelas-jelas Ustadz Yusuf Sudah melindungi rumah Sutina Agar maluk itu Tidak bisa Melukainya Seorang pria Keluar dari Dalam rumah Saat melihat Wajahnya Dion terjengang Karena bisa Mengenali pria itu Bukannya Anda Direktur Dengan ter saya Tanya Dion Dengan heran Aku mengerti sekarang Jadi dia Mendekatimu Agar bisa Melukaimu Yaitu Melukai Keluargamu Dion Jelas Ustadz Yusuf Dion Tidak menyangka Kalau dalang Di balik Semua ini Adalah orang Yang membantunya Mendapatkan Pekerjaan Aku akan Membunuh Kalian berdua Sekaligus Mumpat Sainal Dengan garangnya Sundal Polong Langsung Melompat Kehadapan Ustadz Yusuf Dion Bahwa tasbih ini Lindungi diri kamu sendiri Ketika Aku melawan mereka semua Cepat cari prian Dan pergi Dari tempat ini Perintah Ustadz Yusuf Tapi Dion enggan Meninggalkan Ustadz Yusuf Sendirian Namun Beliau mendesaknya Akhirnya Dion pergi Untuk mencari prian Sedangkan Ustadz Yusuf Sudah mulai Membaca beberapa doa Sundal Bolong Mengeluarkan Ususnya Yang mencuntai Lalu Menggeliat Di tubuh pria itu Kemudian Ustadz Yusuf Menempelkan Tasbihnya Ke usus itu Hingga Terputus Menjadi Beberapa bagian Sundal Bolong Mengerang Karena sangat Marah Dari mulutnya Keluarlah Kepala bayi Yang wajahnya Hancur Bayi itu Segera terbang Ke punggung Ustadz Yusuf Kemudian Menggigit Leher pria tua itu Wow Rinti beliau Mengerang Kesakitan Kemudian Ia menempelkan Tasbihnya Ke tubuh bayi itu Hingga Kepanasan Dan jatuh Ke tanah Sekejap Saja Tubuh Bayi itu Menjadi Abu Senal Memuntahkan Darah hitam Dari mulutnya Karena bayi itu Sudah lenyap Wah Sialan 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 Sundal Bolong Mendekat Seraya Mencekik Ustadz Yusuf Sosok itu Mengeluarkan Taring Dan sudah Siap Menggigit Pria itu Ustadz Yusuf Segera Menempelkan Tasbihnya Kepada Kepala Sundal Bolong Sembari Membaca Doa Sundal Bolong Merinti Kesakitan Kemudian Tubuhnya Mulai terbakar Ia kembali Kewujud Semula Dan Sempat Berterima Kasih Pada Pria Tua Itu Kemudian Ia Hilang Menjadi Abu Sinal Akhirnya Terluka Parah Karena Sundal Bolong Berhasil Dilenyapkan Di tempat Lain Dion Mencari Brian Kemana Mana Ia Menemukan Adiknya Itu Tergeletak Di lantai Dengan Keadaan Yang Sangat Mengenaskan Brian Teriak Dion Sumbari Mendatangi Adiknya Itu Untungnya Brian Masih Liri Ayo Kita Harus Pergi Dari Sini Dion Segera Membopong Brian Keluar Dari Tempat Tersebut Lalu Kemudian Mereka Segera Mengambil Ustad Yusuf Ustad Yusuf Kenapa Bisa Disini Tanya Brian Kaget Melihat Pria Tua Itu Syukurlah Kamu Selamat Nak Brian Kita Harus Segera Pergi Dari Tempat Ini Pintah Pria Tua Itu Ustad Yusuf Membantu Membopong Tubuh Brian Yang Sudah Lemah Namun Tiba-tiba Seinal Bangun Dan Ingin Menusuk Tubuh Brian Ustad Yusuf Pun Dengan Cepat Menahan Tusungan Itu Hingga Pisau Itu Tertancap Ke Perutnya Seinal Pun Tergeletak Sembari Bersimba Darah Tidak Teriak Mereka Semua Ustad Yusuf Terduduk Sembari Menahan Rasa Sakitnya Cepat Pangilah Bulan Teriak Brian Tidak Brian Ini Sudah Keputusanku Aku Tahu Akan Ada Pertukaran Nyawa Saat Menghadapi Meluk Itu Jangan Bersedih Aku Akan Selalu Ada Di Hatimu Brian Tolong Jaga Pondok Pesantren Kita Dengan Baik Itulah Pesan Terakhir Untuk Mub Ustad Yusuf Mengebuskan Napas Untuk Yang Terakhir Kalinya Tidak Teriak Brian Menglegar Hingga Membuat Burung Burung Di Sekitar Tempat Itu Peterbangan Dua Tahun Kemudian Terlihat Beberapa Murid Pondok Pesantren Sedang Melantunkan Ayat Suci Al Quran Sada Kullah Hul Azim Ucar Brian Seraya Menutup Al Quran Semua Murid Datang Satu Persatu Lalu Mencium Telapak Tangan Brian Setelah Ruangan Itu Sepi Terlihat Bocah Cilik Yang Berumur Satu Tahunan Ia Baru Saja Belajar Berjalan Kakinya Yang Imut Masih Susah Melangkah Akhirnya Ia Jatuh Bersimut Di Kakinya Brian Arga Duh Kasian Jatuh Gini Anak Papa Ucaranya Seraya Menggedong Pucat Jelik Itu Maaf Pa Arga Bandel Nih Gak Mau Dengar Omongannya Mama Sibir Dinda Enak Siapa Dulu Bukan Persis Kayak Papa Selatuk Dinda hanya menggeleng melihat pria yang sudah dinikahinya selama 2 tahun itu Kini mereka pun dikaruniai anak laki-laki yang sangat tampan Pa Ingatkan Hari ini kita harus kemana Tanya Dinda Kemana ya Ma Papa Ini kok udah tua Udah pikun Hari ini kan ulang tahunnya Lily Oh iya Hampir aja lupa Yaudah Ayo kita berangkat sekarang Ma Pinta Brian Sembari Menggiring istri dan anaknya Dengan mengendarai mobil Kurang lebih 30 menit Mereka akhirnya sampai di rumahnya Dion Mereka sudah disambut hangat disana Oh Arga Tante Tangan banget Ucar Vita Sebari menyebut Bocah jilik itu Dari kendongan Dinda Sejak kapan kamu menikah sama omku Kok udah jadi tante Kufit Selatuk Brian Seperti biasa Kamu ini Ian Nggak pernah berubah ya Timbal Dion Nggak akan pernah mas Kalau aku berubah Ntar si Dinda lari Pas ngeliat aku Tawa pria itu Diikuti yang lainnya Udah-udah Ayo masuk Dingin di luar Kasian Arga Pinta Lilis Mereka semua masuk Dan bertemu dengan Lily Yang sedang duduk bersama adiknya Eh kak Ian Amakak Dinda Udah dateng Ucar gadis jilik itu Yang kini menjelma menjadi Lebih dewasa itu Ini serius Lily Catik banget Udah gede ya Celetuk berian Dasar boyadarat Tau yang pening Pening aja Langsung ijo matanya Mbak Dinda Kalau dia selingkuh Buang ke Empang aja ya Buat makan ikan leleh Cipir Vita Mereka semua Tertawa terbahag-bahag Ini kebahagiaan mereka Lengkap sudah Kalau tanpa orang tua mereka Namun Kini mereka sudah Menjadi orang tua Dan menjalani kehidupan Seperti biasanya Semoga kehidupan mereka Selalu bahagia Amin Dan cerita pun akhirnya Selesai sama disini ya teman-teman Untuk kalian yang belum menonton Pada sebelumnya Tonton dulu ya teman-teman Agar kalian paham Dan mengerti keseluruhan Alur ceritanya Dari awal sampai akhir Panyak pembelajaran Yang dapat kita ambil Dari cerita kali ini Semoga yang baik-baik Kita ambil Yang buruk kita Buang jauh-jauh Jangan lupa Untuk kalian like, komen, dan share Serta subscribe Untuk kalian yang belum Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Video terbaru selanjutnya Dari channel ini Sekian dan terima kasih ya teman-teman Video ini saya hari ini Kurang lebih memaaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh